Intro Hampir 50% warga Dukuh Karajiwan Desa Jatimulyo Kejabatan Petanahan merupakan penganyam ulung. Hasil anyaman dari bahan bambu bisa menghasilkan aneka barang perkakas rumah tangga, dari mulai tampah, piti, hingga kipas. Menurut Susi, salah seorang pengrajin anyaman warga RT5 RW4 Dukuh Karajiwan menuturkan bahwa kepandaian mereka menganyam mereka dapat secara turun-temurun. Susi mendapatkan kepandaian menganyam dari ibunya Maria. Dan kini Susi pun menurunkan kepandaiannya menganyam kepada anak perempuannya. Sang nenek lebih senang menganyam tampah. Satu buah tampah ukuran sedang bisa ia buat dalam satu hari. Sementara Susi lebih memilih membuat tipa sate dan aneka kerajinan anyaman lain yang bisa ia kerjakan di sela ia mengurus rumah tangga. Menurut Susi, tidak perlu belajar untuk bisa menganyam bambu menjadi aneka produk. Karena setiap hari melihat orang menganyam, maka secara otodidak dia bisa menganyam. Meskipun tidak takut bahwa kepandaian menganyam akan punah, namun pemasaran yang semakin sulit membuat Susi cukup prihatin bahwa nantinya alat tradisional ini akan dilupakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan saat ini masyarakat lebih memilih alat-alat berbahan plastik daripada alat-alat tradisional berbahan anyaman bambu. Jualannya itu kayaknya harganya jauh di bawah itu ya mbak, kalau orang bikin gini kan harusnya dikasih harganya itu lebih tinggi, tapi kalau yang buat gini malah harganya ada lebih rendah dibanding yang dari petai. Yang dari petai itu maksudnya apa? Ya kayak tambahin yang bikinan plastik gitu. Kalau yang ini kan bikinan dari bambu benar-benar alami gitu lho pak. Dari Desa Jatimulyo, Kecamatan Pertanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.